Prosesi ritual dalam perayaan Waisak biasanya digelar di Candi Mendut dan Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Namun tahun ini perayaan tersebut terpaksa ditiadakan seiring mewabahnya virus corona. Umat Buddha akan tetap menggelar perayaan Hari Raya Waisak dengan menggunakan sistem online melalui media sosial. Inilah suasana Candi Borobudur yang diambil melalui kamera drone dokumentasi milik Balai Konservasi Borobudur. Candi peninggalan dinasti Sailendra ini tampak sepi dan hanya petugas dari Balai Konservasi Borobudur yang sedang melakukan perawatan. Hal serupa juga terjadi di Candi Mendut yang juga tampak lengang karena saat ini kedua Candi itu terpaksa ditutup seiring mewabah COVID-19. Bersamaan dengan penutupan kedua Candi tersebut, perayaan Hari Raya Waisak terpaksa ditiadakan. Padahal biasanya kedua Candi ini selalu dipadati ribuan umat Buddha yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti berbagai rangkaian prosesi Waisak. Kegiatan Waisak di tahun 2020 ditiadakan dan mereka akan melakukan peringatan tersendiri melalui media televisi maupun media sosial lainnya. Umat Buddha tetap menggelar puja bakti peringatan Hari Raya Waisak di rumah masing-masing dengan sistem online melalui media sosial. Utamanya kita tetap Waisak tetapi bisa terakses dari rumah. Bukan hanya di tempat kami ya, di seluruh Indonesia dan di kami pun mengacu pada program Waisak Daring, yaitu adalah program Waisak melalui sistem online. Pada perayaan Hari Tri Suci Waisak tahun ini, Sangha Terafada Indonesia mengusung tema persaudaraan sejati dasar keutuhan bangsa. Tri Juko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah Jawa Tengah